Halo semua, selamat datang lagi di Chris Kitchen Kita hari ini bikin Om Thai Green Curry Pertama, kita masukkan 3 per 4 cup of santan Terus, kita masak dengan api sedang Sedang menuju panas Kita masak terus sampai dia kental Atau kalau pakai santan asli itu sampai dia terpisah ya Kayak ada minyaknya sama santannya terpisah Nah itu baru bagus Saya pakai kaleng, sometimes dia nggak pisah, nggak apa-apa Nah ini terus ditambah Green Curry Paste Pasta kariknya Kalau yang nggak punya, saya beli udah jadi Tapi kalau nggak punya nanti saya ada di descriptionnya Untuk bikin, caranya bikin untuk kari hijau Pasta kari hijaunya ya Oke, aduk terus sampai dia teraduk rata Nah setelah aduk rata, kita masukkan daun jeruk perut Di sobek-sobek daun jeruk perutnya, biar wangi Terus aduk lagi Sampai dia wangi Nya berasa ya Nah setelah itu kita masukkan Ini saya pakai cabai merah, tapi bagus juga kalau punya paprika merah Nah itu bagus Lebih bagus ya Nah setelah itu masukkan dagingnya Ini saya pakai daging kambing, tapi daging ayam juga enak Nah itu dagingnya masukkan, terus diaduk-aduk Sampai rata Nah setelah itu, terus aduk-aduk Kita masukkan kaldu ayam Saya pakai kaldu ayam yang udah jadi Jadi sebenarnya pakai apa juga boleh Kalau sampai nggak punya kaldu ayam Pakai air juga nggak apa-apa Terus masukkan gula jawa Sama saus, apa namanya Saus ikan ya, minyak ikan No, bukan minyak ikan Ya, saus ikan ya Nah itu jangan semua dulu sausnya Suka asin, kadang-kadang merek berbeda-beda Nah terus tutup api kecilin Medium ya Medium menuju rendah Terus tutup, cek sekali-kali sampai matang dagingnya Setelah dagingnya matang, masukkan santan sisanya Terus aduk rata Terus terakhir Kita masukkan lagi Apa itu namanya Basil leaves-nya Nah, oh ini saya bikin basil sama water Sama air di blender aja Supaya warna hijaunya bagus Dan juga lebih wangi Tapi itu kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Nah itu Terus kita masukkan daun Nah itu tadi saya coba Rasanya kurang asin Jadi saya semuahin nih Visosnya Nah aduk-aduk Terakhir masukkan basil leaves Itu berarti apa Di Indo ini daun itu boleh dipakai Daun apa tuh namanya Kemangi Ya Daun kemangi Kalau nggak punya Thai basil ya Kalau punya sih Kalau bisa beli Thai basil Pakai itu aja Lebih enak sih Lebih asli Oke Enjoy Bye